Dan terulang lagi, petinggi mundur dari Nasdem, tercium bau-bau menteri akan diresafel, kader auto minggat karena masih lanjut usung bapak politik identitas. Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan resafel yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Telah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Jampres, LPDIP silik berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Sebuah perjalanan perubatan, kalau kami berulang-ulang mengatakan bahkan ketika mendekatkan Rikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024, dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh satu dua kelompok, kita mesti merangkung sebuah potensi bangsa untuk apa? Untuk kemajuan. Akan melakukan resafel pabinet Pak. Resafel. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudhusodo, mengundurkan diri dari partai. Namun, ia belum menjelaskan alasannya memilih mundur dari partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Kata Siswono, ya, saya telah mengundurkan diri. Sementara itu, Waketum Ahmad Ali menyatakan partai belum menerima surat pengunduran diri Siswono. Ali mengaku, belum tahu soal pengunduran diri mantan Menteri Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan itu. Ia justru berpendapat pengunduran diri Siswono merupakan isu lampau. Namun, Ali menyatakan tiap orang memiliki kebebasan untuk bergabung ke parpel manapun. Pengunduran diri Siswono menambah daftar panjang kader-kader Nasdem yang baru-baru ini angkat kaki dari partai. Pasca deklarasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai capres Nasdem 2024. Sebelumnya, Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Nilo Jelanting, Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM, GERPU, Nasdem Sulawesi Utara, Sulut, Fredrik, Didiroa, Luma Linte, Serta Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, telah mundur dari partai. Pada bulan November silam, memang sempat beredar kabar kalau dua kader senior partai Nasdem, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Siswono Yudho dan Wakil Ketua Satu Pertimbangan Partai Enggar Tiastolukita keluar dari Nasdem. Hal itu beredar dari sebuah cuitan dari pegiat media sosial bernama Inasur Baktimanik yang membagikan sebuah meme yang menjelaskan dua kader senior itu telah keluar dari Nasdem. Dan hal ini pun ternyata benar adanya untuk Siswono Yudho. Sementara itu, Siswono sendiri merupakan kader senior partai Nasdem. Pada 2017, Siswono diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Hingkangnya para elit Nasdem ini selain karena faktor diangkatnya Anis sebagai bakal capres dari Nasdem, mundurnya para elit ini tentu sebagai pertanda semakin dekatnya Nasdem keluar dari koalisi karena isu risafel semakin gencar disuarakan setelah isu tersebut dilempar oleh Presiden Jokowi. Pengamat politik Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo pun menilai wacana risafel kabinet yang dilemparkan Jokowi merupakan respon terhadap koalisi yang hendak dibentuk Surya Paloh lewat Nasdem bersama dengan Demokrat dan PKS. Nasdem telah mendeklarasikan Anis Paswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Menurutnya, menteri asal partai Nasdem terancam masuk dalam daftar risafel jika koalisi parpol pendukung Anis resmi dibentuk dan dideklarasikan. Namun menurut dia, risafel kabinet juga merupakan kartu yang dimainkan Jokowi agar tidak tenggelam jelang 2024. Menurut Kunto, sinyal risafel kabinet dilempar untuk mengingatkan parpol di dalam dan di luar koalisi soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi. Selain itu, Kunto pun menyebut, sinyal risafel kabinet dimainkan Jokowi untuk mengimpingi-mingi parpol di luar koalisi pemerintah saat ini untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Direktur Eksekutif Indonesia Politikal Lepinian, IPO, Dedy Kurniansyah juga menilai menteri dari Nasdem berpeluang di risafel Presiden Jokowi. Menurut Dedy, hal itu ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anis sebagai capres. Dedy menganggap secara politik, menteri dari Nasdem berpeluang dicopot. Namun di sisi lain, sebetulnya banyak yang layak diganti. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform, seperti Mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menpora Zanuddin Amali, juga Menteri Ketenagakerjaan Ido Fauzia. Tapi hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Tapi Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau risafel. Hanya saja Jokowi tidak menyebutkan kapan risafel tersebut akan dilakukan. Apakah akhir 2022 atau ke awal 2023? Ini bukan soal pencapresan saja, tapi juga kasus para pendukung capresnya. Kalau tak mau diusik, berarti harus berada di luar arena pertandingan. Tapi kalau begitu selanjutnya, tak akan punya posisi apa-apa, seperti halnya bisnis dan investasi. High risk, high return. Bagaimana menurut Anda? Wow, Anies diibaratkan sebagai Nabi, tapi kok enggak menaiki unta? Ditulis oleh Widodo SP dari laman SeaWorld.com. Yang paling terakhir, semua Nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah, ya. Kalau sudah ke Nabi, kami juga angkat tangan. Dan itu apa yang dilakukan? Apa yang kami lakukan ini? Ya, semua Nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi, apa yang salah, bro? Nah, ini cara berpikir yang salah. Enggak, dia bilang salah, Bang. Enggak, kenapa tadi harus diklarifikasi? Mumpah sepedan sekarang dideklarasikan sebagai capres, dan dia ini sibuk keliling daerah menggunakan jet pribadi. Ya, menurut saya itu adalah capres odong-odong alias capres palsu. Terutama untuk para pendukung Anies, berhentilah untuk mengumandangkan calon kalian adalah calon presiden yang sederhana dan anti-oligarki. Kalau masih doyan kemewahan dan gemerla politik alas sultan. Partai Nasdom bereaksi dengan riunya warganet menanggapi pesawat pribadi yang dipakai Anies saat bersafari politik untuk meraih simpati. Yang bagi sebagian orang, dianggap sebagai curi start kampanye. Meski status Anies sendiri baru sekedar bakal calon. Adalah Ketua DPP Nasdom, Willy Aditya, yang menyebut bahwa efisiensi waktu membuat Anies perlu menggunakan pesawat pribadi sebagai alat transportasi selama melakukan safari politik juga supaya stamina-nya terjaga. Alasan lain sebagai calon presiden, setidaknya menurut Willy, pesawat pribadi disebut bisa menjadi semacam mobile office supaya Anies dan tim bisa membahas berbagai isu dan setiap perkembangan yang terjadi, termasuk briefing untuk buzzer RP-nya sekalian gak ya? Sampai disini pernyataan bernada pembelan dari kadernasem itu terlihat wajar karena dia mencoba untuk merasionalkan setiap tindakan dan fasilitas pendukung yang Anies pergunakan. Namun kontroversi muncul ketika Willy seakan menyamakan Anies dengan nabi. Willy berkata, Para pemimpin dunia selalu menggunakan kendaraan terbaik saat berlaga di Medan Juang. Para nabi pun menggunakan kendaraan terbaik saat memimpin pasukannya di Medan Laga. Supaya apa? Supaya selalu terjaga kepemimpinannya. Bayangkan jika kendaraan atau kuda mereka adalah kuda seadanya, bagaimana mungkin dia akan selalu mampu pasukannya? Kata Willy, Ya suka-suka mula Bang Willy mau sebut Anies seolah setara dengan nabi atau dianggap Tuhan sekalipun. Terserah. Hanya jangan lupakan ungkapan lawas yang masih terbukti kebenarannya. Bahwa barang siapa meninggikan diri maka suatu saat dirinya akan direndahkan. Meskipun bukan Anies yang mengatakannya, tapi kepongahan Willy seperti pernyataan yang nyundul langit alias ketinggian. Terlebih karena dia seperti melabeli Anies dengan anggapan nabi. Padahal notabene dia hanyalah mantan mendikbud, mantan gubernur, dan kini kebetulan hanya dicalonkan oleh partai kecil yang kelop dengan ambisinya untuk bertarung menjadi salah satu kandidat pemimpin RI, pengganti Jokowi. Itu pun masih belum pasti. Karena syarat minimal untuk koalisi partai bisa mengusung dua capres-cawapres masih belum terpenuhi. Pecahnya koalisi yang santer disebut koalisi perubahan juga masih sangat mungkin terjadi. Karena belum ada deal final bahwa Nasdem akan berkomplot dengan PKS dan Partai Demokrat untuk 2024. PKS sendiri sedang genit dengan mencoba mengerling ke arah Gerindra agar siapa tahu terkoda untuk menjelin koalisi. Jadi dalam hal koalisi dari PKS Demokrat Nasdem juga terlihat belum solid dan bisa bubar jalan dalam waktu singkat. Dan bicara soal kesan Anies disamakan dengan nabi, biarlah itu menjadi urusan partai yang mengusung Anies. Karena mereka memang butuh pemberitaan juga. Mungkin setelah ini akan ada tampilan sosok berjubah lengkap dengan sorban dan untanya yang justru lebih mengesankan si pendengangnya sebagai sosok bak seorang nabi. Kalau sampai ada adegan itu maka semakin sah lah anggapan pendukungnya bahwa Anies sudah siap menjadi the next president meneruskan jejak Jokowi. Tapi hanya berlaku di dunia fantasi atau fiksi ya bukan beneran. Hahaha, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? 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 Bagaimana menurut Anda?